assalamualaikum teman-teman selamat datang di vlog pertama aku kenalin nama aku Nadiwa Fadjifarana dari kelas 10.45 nomor aku 17 disini aku bakal ranting jamur nah tapi tiba-tiba aku inget kan kemarin itu ada nasi sisa di rumahku tapi kayaknya lupa buat dibuang dan sekarang kayaknya udah berlendir dan udah ditemui jamur nah daripada kita susah-susah nyari di halaman depan mending kita identifikasi jamur yang ada pada nasi kasih aja Nah sekarang kita coba lihat gimana keadaan nasi itu sekarang nah jamur yang ada di nasi basi itu namunnya jamur risopus oligosporus tetapi sebelum aku bahas lebih lanjut tentang jamur risopus oligosporus aku bakal jelasin sedikit gimana sih nasi itu bisa basi nah nasi itu bisa basi karena adanya aktivitas bakteri bakteri tersebut akan menguraikan segula yang ada pada nasi sehingga membuat nasi menjadi tidak enak dan berbau busuk nah selain dari aktivitas bakteri nasi basi juga bisa dikarenakan adanya aktivitas jamur prosesnya hampir sama dengan bakteri dan prosesnya namanya fermentasi nah tadi kan aku udah ngeliatin gimana nasi itu bisa basi sekarang kita akan bahas tentang jamur risopus oligosporus itu nah jamur risopus oligosporus ini diklasifikasikan sebagai berikut pengklasifikasian jamur risopus oligosporus seperti berikut akan masuk dalam super domain biota dengan super kerajaan eukaryota dan kerajaan fungis serta film mukoro maikota serta upah film mukoro maikotina dan kelas mukoro maikotina dengan ordo mukorales dan family mukoro ceae dan jenus risopus serta spesiesnya risopus oligosporus nah tadi kan aku udah jelasin tentang klasifikasi dari jamur risopus oligosporus ini sekarang aku bakal bahas lebih lanjut tentang jamur risopus oligosporus ini jamur risopus oligosporus merupakan kapang dari belom zaigomekota yang banyak menghasilkan enzim protease jamur risopus oligosporus ini sering ditemukan di tanah sayuran yang dipasih, beban yang dipasih, serta nasi yang udah pasih jamur risopus oligosporus yang termasuk dalam film zaigomekota ini sering digunakan dalam proses pembuatan tempe dari proses fermentasi kaca kedelai karena jamur risopus oligosporus ini menghasilkan enzim vitase yang akan memecah vitat sehingga membuat komponen makro pada kacang kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga kacang kedelai ini akan lebih mudah untuk dicerpi setelah tadi aku nyelasin tentang jamur risopus oligosporus aku mau nambahin jikir jamur itu biasanya hidup di tempat yang lembab dengan banyak jat organik di sana serta tempat itu tidak langsung terkenal sinar matahari jadi segitu aja dari aku terima kasih udah nyempetin waktu buat nonton aku minta maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati